Kita Stres, membuat banyak bekerja, bekerja seadanya saja Mereka percaya bahwa bekerja seadanya sudah cukup Tanpa gairah dan keinginan untuk memberikan yang terbaik Karena teman-teman yang mengalami depresi itu Itu ada aspek emosional negatif dalam dirinya Tapi gak kelihatan Kalau sakit kita bisa melihat, bisa merasakan Tetapi kalau emosional issues Itu suka kita biarkan Dan kita pura-pura happy Menutup diri dengan berbagai Mungkin dengan pakaian, dengan apa ya semuanya Tapi sebenarnya dalam hati kita itu kita depresi Kita mengalami jantung kita berdebar lebih kencang Kita depression Tapi kita tidak menceritakan kepada orang lain Dan ini bahaya sekali Resiko tinggi dari dunia kerja yang penuh tekanan Stres dan ketidakpastian Perlu diatasi dengan mindfulness dan hurtfulness Melalui meditasi, segala sesuatunya dapat diselaraskan Harmonis itu adalah keseimbangan dari fisik dan mental kita sih Jadi harmonis secara garis besar ya Kita itu merasa harmonis, merasa bahagia, merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki Dalam segi materi dan juga dari segi mental kita Kita cukup dicintai, kita cukup mencintai Menurut saya harmonis itu adalah sesuatu yang sangat kompleks Dan menurut saya di dalam hidup itu tidak ada yang benar-benar harmonis Jadi kita harus menggabungkan antara harmonis dan ketidakharmonisan Itu terjadi dalam hidup kita Tidak ada hidup kita itu semua flat, harmonis, terus menerus Pasti ada gejolak-gejolak dalam hidup Nah gejolak-gejolak tantangan dalam hidup itu sebenarnya tidak harmonis Itu adalah bagian dari yang harus kita rengkuh Jadi itu adalah satu kesatuan Kita tidak bisa menutupi masalah itu dengan menaruh masalah itu di bawah karpet Dan itu namanya fake harmony, harmoni yang palsu Teknik meditasi akan menolong orang untuk menyadari apa yang menjadi masalah dalam dirinya Mungkin saja ada persoalan terkait relasi dengan atasan, dengan klien, bahkan dengan diri sendiri yang membuat seseorang terpetit Oke, terima kasih Sebuah karya seni lukis bukan hanya menjadi kepuasan bagi pelukis dan penikmat lukisan Akan tetapi menjadi sebuah gengsi tersendiri Beberapa lukisan paling mahal di dunia bahkan tidak hanya dihasilkan oleh seniman lukis terkenal Lukisan karya Jason Pollock Yang jika dilihat sekilas seperti sebuah gambar peta buta Yang dilintasi sebuah bendang warna kuning Yang dilukis secara ajak Lukisan ini dibuat tahun 1948 Sekarang nilai dari lukisan ini mencapai 163 juta dolar Amerika Lukisan berjudul Woman Tree Hasil karya Willem de Kooning Lukisan yang menggambarkan sosok seorang wanita dengan desain yang abstrak Bernilai 160 juta dolar Amerika Lukisan dengan potret Adele Bloch Karya Gustav Klimt Lukisan ini berhasil terjual dengan nilai 135 juta dolar Amerika dalam tahun 2006 Pada saat ini lukisan ini sudah seharga 159 juta dolar Amerika Lukisan Portrait of Dr. Gesset Karya Vincent Van Gogh Sekarang karya seni ini sudah mencapai nilai 149 juta dolar Amerika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!